Kemudian ia secepatnya dilarikan ke UGD, ke rumah sakit terdekat, ia sempat sadar tapi kondisinya sudah kritis. Aku berhasil turun 5 kg dengan lingkar perut berkurang 15 cm. Aku bisa menurunkan 10 kg berat bekan aku. Akhirnya, bebekku turun menjadi 66 kg. Itu cuma beberapa dari ribuan orang yang sudah berhasil dari program Fit & Fit. Dan rata-rata, lingkar pinggangnya turun lebih dari 5 cm. Kalau cuma ada banyak yang ketinggalan untuk join challenge-nya, Kali ini kita buatkan program buat kalian untuk menurunkan berat badan dari rumah. Dalam bentuk... BTS Diet Body Transformation Secret. Semua aransia yang sudah kita pelajari bertahun-tahun, enggak cuma cara diet tapi step by step untuk bisa konsisten. Enggak perlu hitung kalori dan terakhir error lagi. Kalian hanya perlu melakukan satu hal simple setiap harinya. Dan program olahraga yang sudah kita desain se-efektif mungkin untuk membakar lemak. Bahkan, kalian berkesempatan mendapatkan cashback 50% saat menyelesaikan program ini. Langsung klik untuk info lebih lanjut. Tibuan orang sudah berhasil, kalian kenapa enggak bisa? Halo guys, welcome back to Fit & Fit channel. Nama aku Shelly, aku seorang Certified Nutrition Coach. Dan nama aku Felix, seorang Certified Personal Trainer. Selamat datang ke segmen Sudut, kasus diet ujungnya tragis. Nah, kalau kalian baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel kita. Dan jangan lupa klik nombor loncengnya, jadi biar kalian enggak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Kasus hari ini datang dari gadis Vietnam yang meninggal karena melakukan diet detox selama 12 hari. Di Vietnam ada diet populer di kalangan wanita muda Vietnam, yaitu dengan nama diet detox 12 hari. Salah satu yang mencoba diet ini adalah gadis berusia 18 tahun yang tidak disebutkan namanya. Dia tidak makan apa-apa dan hanya minum air bergula untuk menurunkan berat badannya. Ini konsep diet detox yang selama ini aku tahu baru pertama aku dengar sih kalau diet detox menggunakan air gula. Jadi, kalau misalkan minum air gula tanpa makan apa-apa, itu sudah pasti enggak sehat ya? Ya, karena kan tubuh kita yang dibutuhkan kan nutrisi yang sempurna. Dari makronutrisi, ada 3 makronutrisi terbesar dan pasti banyak makronutrisinya kan. Kalau misalnya cuma minum air dan air gula saja, ini berarti nutrisinya hanya diambil dari karbohidrat dan gula saja. Enggak ada nutrisinya sama sekali. Pada hari ketujuh, ia menjalani diet tersebut, ia telah turun 4 kg dari awal berat badannya 80 kg. Dalam 7 hari, dia turun 4 kg. Itu menurutku kalau dia misalkan obesitas tingkat 2 atau tingkat 3, menurutku itu masih mungkin bisa terjadi lah. Kalau misalkan dia awalnya dari 80 kg, menurutku turun 4 kg dalam 7 hari lumayan cepat sih. Normalnya setauku itu yang aku pernah baca di artikel itu, dalam sebulan yang dikatakan sehat itu sekitar 1-2 kg. Ya, tapi wajar banget dia bisa turun sebanyak ini karena memang dia nggak makan apa-apa kecuali minum air gula. Lalu keesokan harinya, jam 7 pagi, orang tuanya berusaha membangunkannya, tapi tidak ada respon. Kemudian ia secepatnya dilarikan ke UGD, ke rumah sakit terdekat, ia sempat sadar tapi kondisinya sudah kritis. Sore harinya, garis ini dinyatakan brain death atau mati otak. Mati otak merupakan kondisi ketika seluruh aktivitas pada otak terhenti secara permanen. Orang yang mengalami kondisi ini berada pada keadaan komah dan tidak akan sadar kembali. Diet Detox 12 hari ini pertama kali dipromosikan oleh seorang ahli Cikung dan telah menjadi pembicaraan di mana-mana. Cikung adalah suatu sistem kuno dari Tiongkok yang bermanfaat untuk menjaga dan meningkatkan kondisi kesehatan dengan cara menintegrasikan sikap tubuh, teknik pernafasan, dan pemfokusan pikiran. Diet ini mengklaim bahwa tujuan dari diet ini adalah puasa jus, yaitu untuk detoksikasi tubuh yang terdiri dari hanya air gula dan juga air lemon murni. Oh, jadi minumnya cuma air putih dan jus lemon doang? Iya. Biasanya kan juga yang di Indonesia kan juga pada mikir ya kalau minum air lemon itu bisa bakar lemah lebih banyak. Gimana tuh? Benar gak? Kalau kayak buah-buahan itu sebenarnya bagus isinya dan lemon pun kan sebenarnya dia juga kayak akan vitamin C untuk meningkatkan metabolisme. Tapi berhubungan sama dia bisa langsung membakar lemak itu kemungkinan kecil. Jadi memang harus dibantu dengan pola hidup yang sehat juga, olahraga. Justru yang benernya itu pola hidup sehat yang utama mungkin air lemon ini ya tambahan-tambahan lah. Betul. Keluarga dari gadis ini menolak adanya pemeriksaan otopsi, sehingga tidak ada detail lebih lanjut mengenai kasus ini. Oke, jadi hari ini kasusnya ada yang meninggal karena diet yang kurang sehat, yaitu diet detoks. Dan diet detoks ini cukup terkenal entah itu di Indonesia sendiri atau di luar negeri. Menurut pandangan pribadiku sendiri setelah aku juga mempelajari, kata-kata detoks sebenarnya kayak hanya sebagai term marketing aja. Karena sebenarnya tubuh kita tuh punya ginjal yang bisa membantu untuk membuang racun-racun dalam tubuh kan. Kan gak harus orang semua harus detoks juga. Karena tubuh kita memang sudah dirancang oleh Tuhan punya organ ginjal untuk membantu kita mendetoksifikasi racun-racun yang berbahaya. Tapi banyak orang yang menganggap detoks ini tuh kayak lemak-lemak bandel atau kayak lemak-lemaknya yang berlebih di dalam tubuh. Dan mereka menganggap dengan adanya diet detoks ini bisa menurunkan berat badan. Sedangkan kalau memang ini konteksnya akan beda, di mana harusnya kalau kesehatan fokus ke untuk mendetoks racun. Tapi kalau detoks diet untuk melunturkan lemak, itu keagak-agak kayak gak make sense sih. Jadi sebelum melakukan diet apapun, kita harus melakukan riset terlebih dahulu nih. Kalau misalkan ke depannya akan memberikan efek samping apa yang gak bagus buat tubuh kita. Supaya kita kan carinya sesuatu yang diet yang bisa kita jalankan selamanya ya. Kalau misalkan kita setiap hari mesti diet detoks gini, kan gak bisa kita lakukan selamanya gitu. Dan ini sebenarnya kesalahan bukan dari brandnya atau dari produsennya, tapi lebih ke konsumennya atau kalian juga. Jadi harus bisa lebih kritis lagi. Karena memang brand mau dapet uang, dapet profit dan mereka gak akan memikirkan sampai sedalam itu. Tapi sebagai konsumen kita juga harus pinter-pinter untuk memilah-milah mana sesuatu yang memang ini lebih bisa dipercaya, mana yang enggak. Makanya riset itu penting, tapi tetap harus selalu dengerin sinyal-sinyal yang diberikan ke tubuh. Kalau misalkan memang udah lemas, udah sampai capek banget karena memang udah gak makan apapun berhari-hari, ada sinyal dari tubuh kita yang memang memperingati bahwa kita gak boleh melakukan sesuatu yang cukup ekstrim ke tubuh. Oke guys, itu dia tadi sudut episode 6. Semoga sih gak ada yang ngelakuin diet ekstrim bagusan yang terjadi dalam video ya. Nah, kalau misalnya kalian suka video dengan format seperti ini, jangan lupa kasih kita like dan jangan lupa subscribe di Youtube channel kita dan nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video kita yang terbaru. Dan buat kalian yang ingin request topik apa yang akan kita bahas, jangan lupa komen di bawah atau kalian bisa email kita di sini. Semoga kalian enjoy videonya and see you guys in the next episode. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax